Anggota Polres Probolinggo Jawa Timur menyita lutung Jawa berwarna emas milik warga tanpa surat izin perawatan. Sementara itu petugas Damkar berhasil mengevakuasi sejumlah ular berbagai ukuran di Tasik Malaya Jawa Barat. Tindak pidana tertentu saat reskrim Polres Probolinggo mengamankan seekor lutung Jawa dengan bulu berwarna emas dari tangan warga kecamatan keraksaan, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur pada selasa pagi setelah mendapatkan laporan warga. Dari keterangan pemiliknya ke polisi, lutung Jawa tersebut tidak dibeli melainkan didapat dari hutan di desa Sentul saat masih anakan, kemudian dipelihara hingga berusia 2 tahun. Usai diamankan dan dibawa ke kantor Mapolres Probolinggo, lutung Jawa jantan itu kemudian diserahkan langsung kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Rencananya, satwa langka ini akan dibawa ke pusat rehabilitasi lutung Jawa di kota Batu untuk dirawat dan nantinya dilepasliarkan. Lutung Jawa termasuk hewan dilindungi karena langka. Untuk habitatnya, lutung Jawa tersebar di daratan Jawa. Bahkan ada sedikit populasi di Pulau Bali dan Lombok yang hidupnya berada di daerah hutan tropis. Memasuki musim hujan, waspada hewan melata masuk rumah. Di Tasik Malaya, Jawa Barat, sejumlah ular berbisa masuk rumah hingga dievakuasi petugas damkar. Sejak hari Minggu hingga Selasa, petugas damkar kota Tasik Malaya disibukkan evakuasi ular dari rumah warga di wilayah Idihian dan Cihideng dengan ukuran kecil hingga besar. Di kawasan Cihideng sendiri, petugas menangkap ular jenis sancai yang sedang tertidur di perabotan rumah warga. Usai berhasil dievakuasi, seluruh ular dibawa menuju kantor damkar kota Tasik Malaya. Tim Liputan CNN Indonesia